Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor jumpa kembali ya di channel kebun tetangga ya ini seperti biasa kita mempromosikan ya jenis anggrek yang pres ya koleksi yang terbaru pokoknya ya stoknya tidak banyak pokoknya ya ini sekarang ada jenis katalia ya kita lihat satu persatu jenis apa saja yang ready ya yang baru masuk ini oke pantangin terus ya channel kebun tetangga ini ini yang pertama ada jenis katalia pakarapensi ya pakarapensi ini kondisi plenya dewasa siap dibungakan menggunakan media sabut kelapa tuh ciri khas Thailand dan pot dua setengah in Oke kita lihat jenis yang berikutnya ada jenis katalia dhud ya sakapnya temen-temen ikat ledud bukan dadar lino ya kata ledud Hai pohonnya dewasa siap dibungakan ini ini saya kedua katalia dhud kita ya cakep-cakep loriya stok mulai tidak banyak alias terbatas ya baru tiga jenis yang kita sebutkan jenis yang keempat ada nih 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 atalia rungnava fancy warm welcome ya selamat datang berarti rungnava fancy ini sama ini pun dewasa siap dibungakan ya ini baru jenis yang kelima lanjut ke jenis yang keenam ada patalia milharid ripsch orchid library nah tuh dewasa semua pokoknya ya siap dibungakan lanjut jenis berikutnya ada katalia ah ini namanya bagus nih ada jenis katalia lowless Romeo Juliet nah ini jadi salah satu katalia buah hati buah cinta Romeo dan Julietnya jadi adinya katalia lowless Romeo Romeo Juliet nih dewasa juga ya cakep bunganya ini bunga besar dan wangi ya tentunya lanjut jenis berikutnya ada katalia bonanza Queen panamin ah kayak grup organ tunggal nih bonanza ya sama ini dewasa ya siap dibungakan kata-kata katalia ini bunganya wangi ya terus ada jenis apalagi nih terakhir Hai pastoral Innocent eh sama ini pun dewasa siap dibungkakan ya semua ini plannya itu import Thailand ya jadi rata-rata menggunakan media sabut kelapa dan pot keranjang 2in setengah untuk perawatan jadi sebut kelapa itu kan menyimpan banyak air ya jadi eh apa keringnya lebih lama jadi dianjurkan kalau misalkan masih basah jangan diseram lagi diwajibkan busuk ya jadi penyeraman idealnya satu hari sekali itu pun kalau medianya kering kalau basah dilewat saja ya bisa dua hari sekali gitu ya jadi fleksibel ataupun menyesuaikan ya disimpan di tempat yang intensitas sinar matahari sekitar 85% sirkulasi angin ataupun udara harus baik dan lancar ya pemupukan dilakukan seminggu dua kali ya biar lebih optimal pokoknya ya ini kan sudah pada dewasa nih jadi dianjurkan dan disarankan juga menggunakan pupuk untuk pembungaan supaya terpacu gitu ya si bunganya ini satu kilo bisa muat sampai dengan tiga pohon ya maksimalnya satu kilo ya tiga pohon pengiriman Sukabumi Jawa Barat jadi bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi nomor wadmin yang tersedia ya untuk tanya sampel bunga sampel pohon cek ongkir sering-sering silahkan ya kita tunggu pokoknya ya silahkan nggak borong mumpung masih tanggal muda ya stok tidak banyak alias terbatas Oke sekian dulu mungkin di video kali ini mohon maaf ataupun hampura bisik saya ada salah-salah kata ya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh